Mual goyang Bu Asti, mual jatuh buahnya Ini gimana ceritanya, ibu hamil, capek, sendirian, hamil gede, lagi mules-mulesnya Kecapean, digoyangin cuman kikian hungkul Jatuh, tenaga dari mana? Itulah dia ya, ini kata guru tafsir saya, ini ayah tentang tawakau Orang beriman tuh udah tau, mau gak masuk akal kayak gimana, itu bukan urusan saya Takdir urusan Allah, tugas saya nurut, selagi nurut Allah punya kuasa Ya, coba kalau kita makan kadang, apa? Ganti kepala cabangnya, ganti peraturan Ah, mual balik, mendingan saya keluar Apa? Dolar diperkirakan akan naik Tetangga juga mulai buka warung Nggak nyambung ya, tetangga baru mulai buka warung Baru masukin barang, udah panik, gelisah Pak, gimana pak? Tetangga ikut jualan Dikira Allah bakal tidur terus lupa bagiin rejeki gitu Enggak Segitu dia baru pengen mulai jualan Belum tentu jadi jualannya Belum tentu dia ada umur Udah ketakutan duluan Punten ya, di luar sana detik ini ada yang lagi maksiat gak? Ada Ada yang nyembah berhala gak? Mereka dapat rejeki gak? Dari siapa? Terus ibu udah segini nurutnya Di luar ada yang pergi entah kemana-mana Bahkan ada yang lagi maksiat Ibu malah datang kesini ngaji Allah malah jadi pelit gitu kak ibu Asli gak masuk akal Ya Orang beriman lah tau Kalau emang takdir itu nyambung sama matematika manusia Peperangan kaum muslimin kan kalah jumlah melulu Perang badar 313 lawan seribu Belum dihitung kaum munafiknya itu ada yang berkhianat Ya Persenjataan, kuda dan unta Musuh lebih lengkap Yang ngepek Ya Karena orang beriman yakin saya lagi Bahwa Oh enggak Enggak ada kaitannya Tugas kita cuma nurut Waktu Nabi Ibrahim A.S. harus dibakar hidup-hidup juga Ingat tidak Beliau yakin gak kalau api itu panas Kira-kira manusia Yang udah pernah ngeliat api Tau gak api itu panas Tau Beliau juga tau api itu panas Bisa ngebakar Tapi daripada yakin api itu panas Ada 3 keyakinan yang lebih kuat di hati beliau Satu Kalau kata Allah saya harus mati Gak usah pakai api Gak bisa mati Saya kapan aja Satu Dua Kalau kata Allah saya gak boleh mati Mau api Mau meteor jatuh Tsunami Gunung meletus Gempa bumi Kata Allah gak boleh mati Gak mati Tiga Saya bilangnya tiga jarinya dua Gak sinkron Maklum lu udah tua Kan ciri orang udah tua tuh ada tiga Tau gak Satu Lupa Cepat lupa Yang kedua dan ketiga Saya lupa bu maaf ya Apu bercanda ya Yang ketiga Kalau udah ngelakuin ini untuk Allah saya tetap mati Pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik Ya kan Iman kan gak kelihatan bu Tapi yang bikin kelihatan nanti bedanya dimana Di yakin Pak Kok gak Jumatan Masih narik angkot Misal ya Emang Narik angkot selama satu jam pas lagi Jumatan Dapet berapa triliun sih pak Oh Maco Paling gak seratus ribu Demi seratus ribu pak Ninggalin Jumatan Dan yang kurang yakinnya doang kan Apalagi Maling rakyat Misalkan ya Tolong jangan diperhalus jadi koruptor ya Maling mah maling aja Maling rakyat Mungkin tidak cukup yakin Bahwa Allah ngejamin rezekinya Makannya nyolong lagi Nyolong lagi Suami Pelit karena istri Mungkin tidak cukup yakin Bahwa ngasih ke istri Akan Allah ganti lebih besar Mau direkam gak bu Buat dikasih ke si bapak Jangan kalem Ya Insya Allah Sampaiin sendiri Eh Cek si koko ya Insya Allah Yang beda yakinnya doang kan Ya Nah itu dia tadi Ya Apalagi bu Urusan sama Allah mah enak Buntan Contoh Ada yang ngajak bangun masjid Bu sedekah yuk bangun masjid Soksa ikhlas naweh Ya Keluar le duit Cemplung Ternyata Umur kita gak nyampe Meninggal duluan Masjidnya Takacan jadi Kan kita meninggal Nanti di hari akhir Dikasih buku catatan amal ya Misalkan kita coba ngecek Coba Ayah duit lewat Kok tanggal segini Jam segini Kan saya sedekah Bangun masjid Ning tuh ayah Ah tanya ah ke Allah Puntan ya Allah Allah ngerti segala bahasa Tenang aja ya Meskipun ibu Sunda asli Misalkan lu ya Ya Allah Puntan Engkau pasti apal Di tanggal segitu Jam segitu Saya sedekah Nah itu ayah di dia ya Allah Gak mungkin Allahnya ngejawab Kan masjidnya kita canjadi Jadi pahalannya cancair Gitu Gitu konsepnya Enggak Gitu konsepnya Itu duit Jangankan duitnya keluar Duitnya di kantong keneh Udah niat Niatnya dia udah jadi pahala Meskipun masjidnya belum jadi Ya kan Para pejuang itu juga Belum tentu harus ngeliat Hasil perjuangannya Yang ngedidik Para pejuang-pejuang disana Juga udah pada wafat Gak ngeliat Hasil kemenangannya Tapi gak yakin Pasti menang Dan yang penting kan Jadi amal Ya Sok dokter Ngobatin pasien Kata pasiennya Dok Yang nyembuhin kan Allah Ngapain dokter Tengah malam ke UGD Repot-repot Kata Allah Saya mati-mati kok Meskipun dokter obatin Betul tidak Makasih dokter jawab Buat apa kita ikhtiar Meh jadi amal Soleh Udah selesai Ya Sok pilih Seumur hidup Seluruh keinginan dikabul Tapi setiap Ngucap bertindak Gak ada yang jadi amal Meninggal bawa apa Gak bawa bekal Capek bakbek di dunia Duitnya mah dapet Jabatannya mah dapet Tapi gak jadi apa-apa Ih hanjakal Ya Coba Orang yang kedua Misalkan Seumur hidup Lebih sering gak dikabul Doa Nahu Tapi Setiap kali ngucap Bertindak Berbuat Semuanya Jadi amal soleh Meninggal Dia kali itu Paling banyak bekalnya Paling tinggi derajatnya Padahal dia yang diremehin Dia yang dihina Sokrat Lihat Makanya mereka Orang-orang soleh Terdahulu Entah para nabi Entah para sahabat Mau amal Segimana Dosa juga amat sedikit Bahkan terampuni Dijahatin Segitunya Ujian hidup Lebih berat dari kita Angger Jadi orang baik Belain apa sih Narepin apa Gak sadar Yang penting Jadi amal Engkau suka Ya Allah Udah selesai urusan Daripada Seumur hidup Terjadi semua Sesuai Semua yang aku inginkan Tapi engkau Meninggalkanku Oh rusaku Asli Karena mereka rela Kehilangan segalanya Asal tidak Iman yang hilang Daripada semua Terjadi Tapi iman yang hilang Gak dibawah Asli Cincinnya dilepas Hartanya dilepas Tabungannya direbutin Anak-anak Jadi yaudahlah Karena yang paling cerdas Kata nabi Siapa Yang paling banyak Mengingat Dan paling banyak Mempersiapkan bekal Untuk hari tersebut Bukan berarti Gak boleh punya Sok Mangga Tapi udah harus inget Semuanya masih jadi ujian Ingat tidak latihannya Ibu udah pada nikah Belum ini Udah punya cucu Ada yang jomblo gak Karena yang jomblo Angkat tangan Kelak Tolong bedakan Saya nanyanya Saya lurusin lagi ya Tolong bedakan jomblo Dengan janda Bu ya Ya iya sih Sama-sama single Ya mudah-mudahan Jodohnya sole Gak ada saya nanya Kayak tadi kan Bukan pengen nafkahin Bu tenang Cuma nentuin Contohnya Contoh Bu Di WA Aku suami Is-is Istri Apal kan Balas dong Ono apa su Suami Ih jangan su ujian Ih Begini is Uang belanja Kayaknya harus naik Deis Berapa su 30 juta Sebulan Eh enggak Seminggu Indah Pak tinggal Nyenengin ibu-ibu Tinggal dikasih khayalan Pak Selesai Udah Allah ya So Uang belanja Nambah 30 juta Per pekan Nikmat bukan Tuh kan Ujian Ulangi Ya Uang belanja Nambah Nikmat bukan Ujian Ujian Bisa jadi musibah Enggak bu Tuh kan Berarti ujian dong Kapan jadi nikmat Kalau jadi jalan Tambah dekat Sama Allah Kalau dipakai maksiat Uangnya Coba bu Ada orang pengen maksiat Bisa enggak jadi Gara-gara enggak punya duit Dia tadinya enggak bisa maksiat Punya duit jadi maksiat Atau tadinya enggak bisa dosa Jadi bisa dosa Musibah Betul Ya Udah tenang Terus kok kita mesti gimana Bantuin Palestine Asik ya Pakai Kalau bahasa Arab kan Emang enggak ada huruf P ya Adanya Fa Terus pakai to Dikasrohkan Jadi bukan ti Ti Palestine Nah Palestine itu Salah satu yang paling Kita lakukan Saya juga dapat Titipan tadi Dari Untuk mengingatkan Terkait Yuk Pakai ilmu Ya Karena Bayangin Bayangin Kalau kita yang Di posisi mereka Pegang senjata Kita Mabuk Punten Beda dikit Mulut udah bisa jahat Berantem Bung ngomong deh Nggak mau ngomong lagi Punyanya jempol Tapi bisa jahat Itu jempol Komen Masya Allah Julit ya Mending kalau julitnya Kepasukan yang onoh Ya Coba bu Sesama saudara sendiri Berantem Ingatkah Kapan ketika Palestine Nggak bisa jatuh Ketangan musuh Satu Ketika mereka semua Masih bersatu Ya Karena mereka Musuh-musuhnya Tau ini Nggak bisa nih Dikalahin Kalau mereka masih bersatu Dibikin Isu-isu Dilemahin dulu Misalkan Apa sih fungsinya hijab Untuk melindungi wanita Oh berarti Kalau kalian telanjang Tapi dijaga Bodyguard 10 orang Tetap terjaga dong Nah itu pemikiran Kayak gitu Sekuler namanya Ya Dengan itu Dilemahkan Dijauhkan dari Al-Quran Apalagi caranya Di Amerika Dijadiin bahan Bercandaan Stand-up comedy Jadinya Awalnya orang kaget Kok bercandain agama sih Tapi ketika Makin banyak yang Bercandain Kan jadi biasa Jadinya tidak Sakral lagi Agamanya Ketika agama Udah gak sakral Sering biasa Dijadiin lelucon Udah Orang jauh dari Agamanya lemah Ya Itu memang caranya Kayak gitu Makannya yuk Bersatu dulu Yuk ngaji Demi Allah Ingat sekali Nasihat dari guru kami Ustaz Budi Ashari Orang sesama muslim Masih gampang berantem Itu alasan paling kuatnya Satu kata beliau Kurang ilmu Bundan ya Lihat kira Beda pendapat Sebeda-bedanya Apa dikira Imam Syafi Atau Imam Malik Gak pernah beda pendapat Akur Nih sekarang nih Kita ngaji Terus beda pendapat Ketemu misalkan Gurunya Gurunya si A Sama gurunya si B Murid-muridnya berantem nih Beda pendapat Guru-gurunya ketemu Emang berantem Enggak Biasa aja Enggak sama-sama tahu dalil Oh emang penjelasannya Enggak cuma satu Tapi saya mengambil yang ini Beliau mengambil yang otoh Yang onoh Dan sama-sama punya dalil Karena memang Di beberapa banyak hal Ada yang memang Nabi itu Nyontohin yang Enggak cuma satu Jadi enggak mau berantem Karena tahu persatuan itu Lebih baik Ya Maka Sudah jangan berantem Soksing akur dulu Kebayang kalau kita yang Di posisi mereka Beda dikit Kita pegang senjata Bisa nembak orang Kayaknya kita Maka jempol Komen aja Bisa nyakitin hati orang Ya Kenapa mereka yang dipilih Jadi umat-umat yang Tidak terkalahkan Sejauh ini Sudah solid Bersatu Ingat Ketika akhirnya berhasil Direnggut musuh pun Salahuddin al-Ayubi Ketika berhasil Ngerebutnya kembali Prosesnya berapa lama 13 tahun Mempersatukan umat Dan hanya butuh 13 bulan Untuk merenggut Baitul Maktis Lebih lama mana Mempersatukan umatnya dulu kan Soksing akur dulu Dulur KB Semuanya sama-sama Pengen ke surga Sama-sama menyembah Tuhan yang sama Kalau tapi dia beneran salah Ya salah Dikasih tahu Bukan dimusuhin Apalagi dijahatin Enak kan ketemu orang soleh Nih saya ngomong kayak gini Saya salah ngomong Gimana kok Kalau ceramah terus Ceramahnya salah Nah ini orang soleh semua Pasti dikoreksi Nah saya ceramahkan Bukan pengen bikin kalian kagum Bukan Tapi lagi sama-sama Bicara kebenaran Salah Ada yang benerin Alhamdulillah Berarti ada yang mau ikhlas Ngoreksi Guru-guru kami Kalau dikoreksi Dikirimin hadiah Ke rumah orang yang ngoreksinya Di DM Ustadz maaf Tadi Ustadz kemarin Salah jauh Salah baca ayat Oh begitu Dilihat lagi videonya Oh salah Boleh minta alamatnya Dikirimin hadiah Itu dilakuin Ustadz fatih karim Ngelakuin kayak gitu Ya Insyaallah Nggak sadar Yang penting Jadi kebaikan Bu Jangankan ngomong salah Kita ketemu orang soleh Bawa dosa Dirangkul Ayo sini yuk Sama-sama jadi baik Aku punya dosa Yuk Kita kesini kan pengen Sama-sama baik Bukan pengen nunjukin Aku yang lebih mulia Dari kamu Dilihatin Yang baru pertama ngaji Dari atas ke bawah Akhirnya gak jadi ngaji Itu orang kan Ya Allah Punten ya Enggak Allah yang tolong Kok Tapi dah saya dijulitin Sama teman-teman Allah Biasa gitu dulu Joget tiktok Sekarang Paket tium Ketium lagi salah Misalkan Misalkan ya Jawab Dikatain soalim So soleha Jawab Ngaji T bukan tanda orang alim Hei Tanda apa Pengen Jadi alim Baru Pengen Bisa jadi gak Gak tau Udah Allah tolong jadi Allah gak tolong Udah saya Maha mbak Nurut Udah Kalau Allah emang Udah benci sama saya Udah Gampang saya dimatiin Saat itu juga Pas lagi maksiat Kenapa saya masih hidup Ya Alhamdulillah Surga kita bukan Di mulut orang Betul Allah So soleha Eh Ngaji Bukan tanda orang soleha Tanda Pengen Jadi soleha Baru Pengen Atuh lah Ya Allah tolong jadi Allah gak tolong Ya udah Yang saya tau Kalau Allah benci Saya udah mati Tapi masih hidup Berarti ya udah Mendingan sisa waktunya Digunain buat Ketaatan Sing akur Ya Saling menyayangi Saling mendoakan Bismillah Nanti Allah yang kuatkan Kita kembali Cepat atau lambat Islamnya akan menang lagi Bu gak usah khawatir Yang harus lebih kita pikirin Pas Islam menang lagi Kita di pihak yang mana Sekecil apapun Dimulai dari ngeboykot Gak usah mikirin Aduh kok Nanti kulit saya gimana Kan skincare saya diboykot Eh Ya salah kulit Punten Bisa jadi komedo itu Akan bersaksi nanti Iya Beneran Komedo itu akan bersaksi Ya Allah Dia meninggalkan Skincare andalannya Demi mendukung Saudara-saudaranya Asli Berkah itu komedo Ya Tadak Lanjut dulu Kata Yunda Ya Silahkan sayang Terima kasih sayang Ibu-ibu Tenang A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Rabbi syirahli sadri Wayasirli amri Wahlul uqdatan bil lisani Yafkahu kawmi Rabbi zidni ya ilman Warzukani fahman Birahmatika ya ar-rahman rahimin Allahumma ilman nafi'an Warizqan halalan tayiban Wa amalan mutakabbalan Allahumma faqihna fid din Wa alimnahum ta'wil Rabbana La tudikulubana Ba'da'ith hadaitana Wahab lana min ladunkar rahma Innaka antal wahab Amin ya Allah Ya Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi sayyidina Muhammad Bunda-bunda apa kabarnya hari ini sehat? Senyumnya bagaimana? Boleh senyum dulu semuanya? Satu, dua, tiga, senyum Masya Allah Saling memberikan sedekah kepada saudaranya Kalau hari ini subuh tadi kita lupa sedekah subuh dengan harta kita Kita bisa dengan sedekah senyum Senyuman Coba hilangkan dulu segala kesedihan Segala rasa sakit Kegalauan Kebingungan Kerisauan Karena berbahagialah bunda-bunda datang ke majelis ilmu Dimana di majelis ilmu ini dinaungi malaikat Yang punya hajat di majelis ini Mengangkat tangan berdoa kepada Allah Ya Rabb saya punya hajat Saya punya hutang yang perlu dilunasi Saya kepengen ini Ya Allah saya kepengen ini Insya Allah ko Kobul Kuncinya ya Yakin Maka berbahagialah Kalau cari healing terbaik Healing terbaik Adanya dimana bu ibu Majelis ilmu Setiap langkah kaki kita Itu menggugurkan dosa-dosa kita Kebayang Ibu ibu yang rumahnya jauh Walaupun gak jalan kaki Tapi bermil-mil itu ditutup datang Kajian pagi ini Mudah-mudahan Niatnya lurus Ingin mengkaji agama Caranya benar Tidak melanggar syariat Insya Allah itu menggugurkan Dosa Dan meninggikan derajat Di sisi Allah Wata'ala Niatnya sudah ikhlas Caranya itiba Mengikuti apa yang Rasul ajarkan Salah satunya adalah Izin dengan suah Sudah izin ibu ibu Izinnya bagaimana Izinnya gini gak Sayang Jawab sayang Ayang Beb Boleh gak Kalau misalnya Muya hari ini Pergi kajian Kajian Apa ngeliat yang kaji Sudah tidak ada yang lebih tampan Dari kamu sayang Nah ibu ibu Boleh sayang Langsung aja di transfer Ibu ibu Kalau misalnya Izin sama suaminya bagaimana Pak Kajian ya hari ini Jangan atur-atur saya Astagfirullah Azim Ada gak yang kayak begitu Ada bu Siapa Diri kita Kita ini bu Makin kita sering ngaji Makin kita sering ta'lim Seharusnya kita makin ta'at Kepada suami Makin sayang Dan berlemah lembut Kepada Anak Anak siapa bu Anak sendiri bu Ya ta'at kepada suami Suami siapa bu Iya suami ibu Bukan suami unda Bercanda ya bu Jadi makin Seseorang itu Sering Sering datang ta'lim Sering ikut Pengajian seharusnya Ahlaknya pun ikut Berubah Keyakinannya pun Ikut berubah Jangan sampai Kalau kata Karena kita ngaji Di Darut Wahid Kata seperti ini Jangan sampai Kita itu Seperti layaknya Keledai Yang membawa kitab Kitabnya berguna gak bu Berguna Bermanfaat gak kitab Bermanfaat Al-Quran manfaat gak bu Tapi kalau keledai Yang membawa Keledai tak diberikan Akal untuk bisa Berfikir benar dan salah Kira-kira Kitab yang tadinya Manfaat Tapi karena dibawa Oleh keledai Yang tahu Mana benar Mana salah Manfaat gak bu Begitulah dengan kita Hari ini maksudnya Ibrohnya Kajian makin banyak Ta'lim makin banyak Yang kita datangin Seharusnya menjadikan Diri kita Pribadi yang lebih Baik Kita harus punya Waktu untuk Muhasabah Kalau kata Jangan kita on the track Terus Itu kurang baik bu Baiknya itu Jalan Naik Naik Muhasabah Muhasabah seperti apa Benarkah Ini semua Karena Allah Muhasabah Benarkah apa yang Sudah saya lakukan ini Untuk menggapai Rada Allah Muhasabah Kalau ada kekurangan Perbaiki Nanti naik Pelan Muhasabah lagi Naik lagi pelan Muhasabah lagi Kalau kita terus 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 Kadang-kadang On the track itu Membuat kita Jadi Sombong Dan semua Ulama sudah pernah Merasakan Dimana saat Dia merasa Dirinya itu Sudah tinggi Disitulah Dia sulit Untuk mengeluarkan Air mata Atau Tobat Begitulah Dengan kita Ibu-ibu Jangan kita Merasa Saya rajin Taklim Sedang dia Itu gak pernah Datang Taklim Kata Membandingkan diri Kita lebih Baik Dengan orang Lain Itu saja Kita sudah Gagal Menjadi Orang Baik Orang Baik Tidak pernah Menganggap Dirinya Baik Orang Baik Hanya terus Saja Melakukan Yang Terbaik Coba Boleh kita Ulang Orang Baik Tidak Pernah Menganggap Dirinya Baik Orang Baik Tetap Saja Melakukan Yang Baik Itu Deril Orang Baik Jadi Kalau ada Orang Baik Masih Aduh Kan Saya sudah Sholat Saya sudah Sedekah Kalau masih Ada kalimat Saya 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 Kayaknya Seluruh Dunia ini Hanya tentang Dirinya Itu Termasuk Kedalam Penyakit Hati Bu Apa Namanya Som Sombong Ya Dan Apa Yang Menyebabkan Iblis Dikeluarkan Daripada Surga Bu Penyakit Sombong Kalimat Sombong Itu Bu Coba Didengar Dan Coba Dirasa Rasakan Kediri Kita Iblis Itu Kalimat Sombong Kalimat Inilah Yang Membuat Dia Terlempar Daripada Kenikmatan Di Surga Tahu Enggak Kalimatnya Apa Anah Khairu Minhu Anah Khairu Minhu Aku Lebih Baik Dari Kamu Kita Sering Enggak Bu Ngomong Kayak Begitu Sering Banget Mohon Maaf Bahkan Kepada Pasangan Sering Enggak Ngomong Begitu Kadang Walaupun Tidak Diucapkan Dengan Lisan Kadang Kadang Ngedungul Enggak Di hati Misal Contoh Suami Kita Lagi Meningkat Meningkat Karirnya Sedangkan Kita Tertinggal Di bawah Hanya Mengurus Rumah Mengurus Anak Kadang Kita Yang Sarjana S1 Kita S2 Kita Profesor Hanya Di rumah Kadang Tidak Diucapkan Kadang Aku Lebih Baik Dari Dia Sebenarnya Tapi Kok Dia Yang Lebih Sukses Ada Enggak Bu Atau Tetangga Bukannya Aku Yang Lebih Sering Sedekat Tapi Dia Yang Nambah Rumah Nambah Mobil Dan Seterusnya Pernah Enggak Terlintas Seperti Itu Pernah Iblis Yang Membuat Iblis Dari Surga Dilempar Kepada Dunia Dan Akhirnya Apa Iblis Memberikan Satu Misi Kepada Teman Temannya Yang Lain Aku Tidak Mau Masuk Neraka Sendirian Ini Misi Iblis Tolong Dicatat Aku Tidak Mau Masuk Neraka Sendirian Akan Aku Sesatkan Umat Muhammad Siapa Umat Muhammad Bu Misi Iblis Apa Menyesatkan Kita Berarti Musuh Kita Siapa Bu Inilah Kaitannya Nanti Dengan Kita Harus Belajar Daripada Saudara-saudara Kita Yang Ada Di Palestina Orang Yang Sudah Yakin Kepada Allah Seyakin Yakin Tidak Ada Keraguan Orang Yang Seperti Inilah Yang Tidak Bisa Disesatkan Oleh Iblis Itulah Yang Membuat Saudara Kita Di Palestina Dia Dikasih Harta Pergi Tinggalkan Itu Gak Mau Ayo Masuk Jangan Daripada Capek Disitu Dibom Udah Keluar Aja Dari Tanah Kalian Gak Mau Ya Sudah Masuk Saja Agama Yang Lain Pergi Saja Masuk Agama Yahudi Gak Usah Agama Islam Sangat Membuat Menderita Gak Mau Kenapa Bu Karena Yakin Sudah Diluar Daripada Batas Hingga Akhirnya Dia Tidak Bisa Digoda Lagi Oleh Syetan Daripada Iblis Sedangkan Kita Bu Sebenarnya Siapa Yang Terjajah Bu Palestina Atau Kita Kalau Kita Bilang Palestina Yang Terjajah Itu Tidak Benar Bu Kenapa Karena Satu-satunya Saat Ini Negara Yang Tidak Dijajah Oleh Yahudi Dan Zionis Israel Itu Adalah Palestina Mereka Berkorban Diri Mereka Mereka Berkorban Keluarga Mereka Mereka Berkorban Harta Benda Mereka Mereka Mengorbankan Masa Muda Mereka Hanya Untuk Mempertahankan Tanah Kelahiran Mereka Bukan Sekedar Tanah Kelahiran Mereka Tapi Mereka Mempertahankan Itu Semua Agar Seluruh Kaum Muslimin Dan Muslimat Bisa Sujud Dan Sembah Yang Sholat Di Masjid Al Aqsa Ini Poin Pertama Mereka Hidup Bukan Hanya Untuk Diri Mereka Sendiri Mereka Hidup Untuk Kepentingan Orang Banyak Apakah Kita Sudah Hidup Seperti Itu Belum Kita Setiap Hari Yang Kita Pikirkan Mau Makan Apa Gamis Model Terbaru Apalagi Lebaran Sudah Mau Puasa Sekarang Sudah Hamin 98 Mendekati Ramadan Pasti Ibu Sudah Semangat Untuk Cari Sarimbit Kembaran Nanti Mau Foto Dimana Mereka Mabur Buk Gak Kepikiran Sama Sekali Yang Mereka Pikirkan Adalah Bagaimana Umat Muslim Bisa Sholat Di Masjid Al-Aqsa Ibrohnya Apa Hari Ini Hiduplah Bukan Hanya Untuk Diri Kita Sendiri Tapi Juga Hiduplah Untuk Kemaslahatan Orang Banyak Coba Kita Kadang Gini Ketika Kita Sedekah Subuh Mungkin Mungkin Saat Ini Kita Sedang Dilevel Dan Ditahap Ketika Kita Sedekah Subuh Subuh Kita Sholat Kemudian Saya Punya Hajat Begini Itu Untuk Siapa Diri Sendiri Coba Sekarang Diubah Jangan Dihilangkan Tapi Ditambah Saya Sedekah Subuh Ini Untuk Begini Ucapkan Untuk Diri Kita Tambahkan Untuk Yang lain Tambahkan Rezeki Saya Bisa Sedekah Subuh Dan Sedekah Subuh Ini Bisa Bermanfaat Untuk Anak Yatim Kaum Dua Tetangga Saya Keluarga Saya Orang Tua Saya Semua Bukan hanya Untuk Diri Sendiri Itu Bu Kalau Dengan Niat Yang Tulus Kalau Dengan Keikhlasan Hati Wah Itu Rezeki Seperti Keran Bocor Ngucur Mau Kita Tutup Terus Kenapa Hari ini Kayaknya Masih Sendat Masih Sendat Masih Sendat Itu Rezeki Kita Ya Karena Kita Meminta Untuk Diri Kita Sendiri Dan Dan Kata Allah Jata Untuk Dirimu Ya Sudah Segitu Cukup Kadang-kadang Kalau Yunda Berbicara Dengan Para Agnia Tau Agnia Bu Orang-orang Kaya Yang Dermawan Yang Sedekahnya Masya Allah Luar Biasa Itu Kalau Berbicara Sama Mereka Mereka Itu Bu Sebagian Daripada Harta Mereka Bahkan Hampir Separuhnya Itu Bukan Untuk Diri Mereka Dan Keluarga Mereka Untuk Pondok Pesantren Untuk Masjid Yang Sana Untuk Saudara-saudara Yang Ada Di Palestina Tiap Hari Mikirin Agar Uang Banyak Untuk Bisa Maslah Maslahan Jadi Yang Pertama Yang Bisa Kita Lakukan Ibroh Daripada Saudara-saudara Kita Yang Ada Di Palestina Yang Pertama Apa Bu Mulai Sekarang Hiduplah Bukan Hanya Untuk Diri Coba Belajar Hidup Juga Berempati Kepada Orang Orang Lain Karena Hidup Ini Bukan Hanya Soal Kita Bahagia Atau Tidak Bu Coba Gini Kodenis Itu Saya bilang Sama Yunda Kayak Gini Coba Kita Muhasabah Kita Mikir Kamu Udah Jalan-jalan Kesini Kamu Keluar Negeri Kamu Punya Rumah Kamu Punya Mobil Kamu Bahagia Jawabannya Bu Bahagia Tapi Kalau Fokusnya Adalah Membahagiakan Diri Sendiri Pertanyaan Yunda Sampai Pada Titik Tertentu Bisa Bosan Bosen Sekarang Coba Muhasabah Lagi Ketika Kita Setiap Hari Memberi Sedekah Walaupun Sedikit Kepada Tukang Parkir Kepada Pedagang Kita Nggak Mau Menerima Kembalian Kita Belanja Misalnya Di Pasar Nggak Menerus Walau Kita Mengeluarkan Harta Ada Perasaan Bahagia Nggak Bu Bahagia Mana Ketika Kita Keluar Negeri Sama Memberi Orang Lain Jujur Faktanya Sebenarnya Keluar Negeri Bahagia Yunda Merasakan Bu Keluar Negeri Bahagia Tapi Bahagianya Sementara Kita Nggak Munafik Ya Bu Jalan Jalan Seneng Bu Punya Mobil Seneng Punya Rumah Seneng Tapi Itu Bahagia Dan Seneng Yang Sementara Coba Rasain Dunia Ini Sudah Pernah Ngerasain Di Thailand Gaji Ratusan Juta Tapi Kenapa Ujung Ujung Pulang Ke Indo Nyari Allah Karena Bahagianya Sementara Yang Disana Tapi Ketika Pulang Belajar Berempati Kepada Kehidupan Orang Lain Hidupnya Bukan Hanya Untuk Diri Sendiri Tapi Juga Memikirkan Agar Orang Lain Kenal Islam Mau Merasakan Manisnya Hidayah Itulah Yang Membuat Hidup Menjadi Lebih Bahagia Lebih Bahagia Lebih Bermakna Lebih Semangat Hidup Ini Bu Kalau Kita Bangun Tidur Pernah Nggak Ngerasa Aduh Capek Banget Mau Ngapain Hari Ini Kayaknya Nggak Ada Agenda Males Tidur Tiduran Aja Atau Nonton Dragor Pernah Ngerasa Kayak Gitu Pernah Yang ngomong Juga Pernah Tapi Ketika Kita Sudah Punya Tujuan Hidup Bukan Hanya Untuk Kebahagiaan Diriku Sendiri Itu Bangun Beda Bangun Hari Ini Aku Akan Berdakwah Berdakwah Sebelum Aku Berdakwah Aku Harus Dakwah Diriku Sendiri Sebelum Aku Menyampaikan Kebaikan Kepada Orang Lain Aku Harus Memperbaiki Diriku Sendiri Makanya Kalimatnya Quran Surat At-Tahrif Ayat 6 Coba Dibuka Wahai orang-orang Yang beriman Jaga Pelihara Dulu Diri Dirimu Kita Dulu Yang memperbaiki Diri Setelah Aku Baru Pelihara Keluargamu Jadi Kalau Kita Kepengen Mengubah Dunia Mengubah Keluarga Kita Mengubah Pasangan Kita Mengubah Anak-anak Kita Jadi Lebih Baik Kuncinya Kita Dulu Yang Jadi Baik Quran Surat Al-Rakdu Coba Dibuka Quran Surat 13 Ayat 11 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Berfirman Inna Allah Hala Yugayru Ma Bi Qawmin Hatta Yugayru Ma Bi Anfus Him Allah Tidak Akan Merubah Keadaan Suatu Kaum Sebelum Kaum Itu Sendiri Yang Mau Merubah Keadaan Dirinya Allah Tidak Akan Rubah Keadaan Kita Mohon Maaf Yang Dalam Keadaan Ekonomi Terpuruk Pengen Jadi Lebih Baik Kalau Kita Yang Tidak Mau Mendekat Kepada Allah Allah Tidak Akan Ujuk Menjadikan Anak Kita Soleh Kalau Kita Tidak Menjadi Ibu Yang Soleh Soleh Karena Kunci Pendidikan Di dalam Islam Itu Cuma Dua Doa Dan Keteladanan Doakan Saudara Saudara Kita Doakan Pasangan Kita Dan Berikan Teladan Yang Baik Insya Allah Atas Izin Allah Mereka Pun Akan Mengikut Kebaikan Yang Serupa Sepakat Ibu Yang Yang Pertama Berarti Hiduplah Hari Ini Bukan Hanya Untuk Diri Kita Sendiri Tapi Hiduplah Untuk Kemaslahatan Orang Orang Lain Insya Allah Dengan Begitu Allah Bukakan Pintu Pintu Langitnya Allah Bukakan Pintu Pintu Rezekinya Allah Kabul Hajat Hajat Karena Allah Sudah Melihat Kehadirannya Di Muka Bumi Memberi Maslahat Bagi Yang Lain Betul Enggak Bu Selanjutnya Yang kedua Kita Belajar Keyakinan Daripada Saudara Kita Di Palestina Bu Lebih Bahaya Mana Penyakit Fisik Atau Penyakit Hati Ibu Kalau Misalnya Penyakit Fisik Mohon Maaf Ibu Diare Ketika Ditanya Sama Dokter Keluhannya Apa Ibu Jawabnya Apa Dok Perut Saya Mules Terus Kadang Suka Cipirit Terus Kadang Mual Kita Jelasin Enggak Keluhannya Jelasin Itu Penyakit Fisik Mau Enggak Enggaku Betul Enggak Bu Semua Orang Yang Sakit Fisik Itu Kalau Ditanya Dokter Bagaimana Gejalanya Apa Yang Dirasakan Ngaku Enggak Bu Sekarang Begini Kalau Kita Kena Penyakit Hati Ditanya Gejalanya Seperti Apa Mau Ngaku Enggak Bu Ya Saya Suka Gibah Terus Saya Suka Overthinking Melihat Tetangga Saya Kira Dia Begini Mau Enggak Bu Kagak Yang Dianggap Buruk Betul Enggak Itulah Bedanya Orang Yang Kena Penyakit Hati Itulah Yang Membedakan Saudara Kita Di Palestina Dengan Kita Hari Ini Mereka Itu Sudah Dibebaskan Daripada Penyakit Penyakit Hati Walaupun Mereka Merasakan Penyakit Fisik Bahkan Mereka Kehilangan Anggota Tubuh Mereka Tapi Hati Mereka Merdeh Merdeka Kalau Kita Kebalikan Mereka Fisik Kita Bugar Fisik Kita Sehat Betul Bu Ya Fisik Kita Cantik Tapi Kita Terjajah Dari Segi Hati Bisa Jadi Yang Ngomong Ini Juga Sedang Memiliki Penyakit Hati Penyakit Hati Itu Apa Aja Banyak Syirik Ya Bu Syirik Itu Bukan Cuman Menyembah Patung Gak Cuman Itu Kita Sudah Azan Berkumanda Allahuakbar Allahuakbar Bukan Cepat-cepat Ngambil air Ruduk Malah Kita Lanjut Pekerjaan Kantor Itu Sudah Syirik Mendoakan Allah Dengan Pekerjaan Kita Menyekutukan Allah Dengan Atasan Kita Bos Kita Karena Kita Takut Kalau Kita Tidak Beresin Sementara Sudah Azan Kita Tidak Memilih Allah Malah Memilih Mahluk Itu Termasuk Perilaku Syirik Dan Itu Penyakit Hati Salah Satu Dosa Besar Yang Paling Utama Itu Adalah Syirik Mendoakan Allah Saudara-saudara Kita Yang Ada Di Palestina Sudah Terlepas Daripada Penyakit Penyakit Itu Maka Kita Hari Ini Tugas Kita Adalah Bersih Bersih Hati Belajarlah Dari Saudara Kita Yang Ada Di Palestina Terakhir Yunda Lihat Video Seorang Anak Seorang Anak Ini Baru Diseramatkan Di Palestina Daripada Runtuhan Bangunan Rumahnya Karena Dibombardir Ya Ibu Tahu Sendiri Videonya Pada Saat Itu Para Tenaga Medis Dan Awak Media Yang Meliput Memberikan Roti Ini Satu-satunya Roti Loh Bu Gak Ada Lagi Roti Ini Udah Terakhir Karena Mereka Juga Dalam Keadaan Terkepung Disana Bantuan Sulit Masuk Pada Saat Itu Kalau Sekarang Sudah Bisa Tinggal Satu Roti Para Awak Media Dan Awak Medis Ini Ngasih Kepada Anak Palestina Ini Masih Kecil Mungkin Sekitar Usia 5 tahun 6 tahun Kasih Sama Anak Palestina Ini Bu Pada Saat Dia Mau Menyuapkan Roti Itu Kemulutnya Dia Berhenti Udah Deket Nih Udah Mau Dikunya Dia Berhenti Dia Lihat Itu Wajah Awak Media Dan Awak Medis Belum Ada Digigit Sedikit Pun Dia Kasih Mau Kata Dia Kayak Gitu Kita Bu Kalau Dalam Keadaan Lapar Boro Boro Bu Kagak Ingat Suami Kagak Ingat Anak Nasi Secenteng Di rumah Abis Ya Bu Ya Segitu Dalam Keadaan Perang Dalam Keadaan Terkepung Dalam Keadaan Perut Sudah Sangat Lapar Dalam Keadaan Luka Luka Yang Ada Di Tubuh Dia Masih Ingat Orang Lain Mau Itu Didapat Dari Mana Kebersihan Hati Kalau Orang Sudah Hatinya Kotor Rusak Semuanya Bu Makanya Kan Di Dalam Tubuh Manusia Itu Ada Segumpal Daging Yang Apabila Daging Tersebut Baik Maka Baik Seluruhnya Apabila Daging Itu Rusak Rusak Seluruhnya Itu Disebut Apa Bu Hati Kolbi Kalau Hati Baik Pikiran Jadi Baik Kalau Hati Baik Ucapan Jadi Baik Hati Baik Perbuatan Jadi Baik Hati Baik Langkah Kaki Ke arah Baik Terus Begitu Seterusnya Kuncinya Di sini Di hati Maka Hati-hati Dengan Hati Hatimu Kalau Ada Kita Merasa Kayak Kok Dia Begini Cepat Istighfar Ya Fakul Hallaka Ila Antazaka Wa Ahdiyaka Ila Rabbika Fataksya Kata Allah Begini Bu Adakah Keinginanmu Ingin Terus Membersihkan Dirimu Karena Kita Bukan Malaikat Yang Disifati Taat Betul Bu Kita Sering Melakukan Dosa Betul Ya Bu Betul Dan Kita Bukan Iblis Ya Bu Yang Menolak Ketaatan Kita Berusaha Untuk Taat Betul Betul Maka Kata Allah Kalau Ada Keinginanmu Ingin Terus Membersihkan Hatimu Dirimu Wa Ahdiyaka Ila Rabbika Fataksya Aku Tahu Kamu Bukan Malaikat Aku Tahu Kamu Juga Bukan Iblis Yang Menolak Ketaatan Maka Beristighfarlah Kepadaku Wa Ahdiyaka Ila Rabbika Fataksya Maka Maka Akan Aku Pimpin Kamu Menuju Jalanku Yang Benar Dijauhkan Daripada Kesesatan Kita Sering Tiap Hari Bikin Dosa Betul Bu Ketika Bikin Dosa Setahfirullah Lassim Ketika Kita Bikin Dosa Sama Suami Diam Setahfirullah Lassim Bikin Dosa Sama Tetangga Diam Setahfirullah Lassim Bukan Update Status Ya Bu Ketika Kita Kesel Misal Sekarang Ini Lagi Marak Misalnya Isu Poligami Udah Bukan Komen Bukan Apa Tutup Setahfirullah Lassim Karena Kita Tidak Pernah Tahu Apa Yang Dia Alami Apa Yang Orang Lain Lakukan Lalui Tugas Kita Adalah Terus Saja Mengoreksi Diri Kita Sendiri Karena Kita Tidak Akan Dihisap Oleh Kesalahan Orang Lain Kita Hanya Akan Dihisap Oleh Apa Apa Yang Kita Lakukan Yang Kedua Jadi Apa Kita Belajar Dari Saudara Saudara Kita Yang Di Palestina Bersihkan Hati Yang Pertama Tadi Hiduplah Untuk Kemaslahatan Orang Lain Yang Kedua Bersih Bersih Hati Yang Ketiga Belajar Berkorban Untuk Orang Lain Bagaimana Berkorbannya Tewinda Saudara Kita Yang Ada Di Palestina Itu Mengorbankan Seluruhnya Jiwa Raga Harta Bahkan Keluarga Untuk Siapa Kita Umat Muslim Yang Mereka Tak Pernah Bertemu Dengan Kita Yang Mereka Tak Pernah Kenal Sama Kita Tapi Mereka Sangat Cinta Kepada Warga Indonesia Kemarin Pada Saat Aksi 212 Ketika Ustadz Hussein Gaza Itu Memberikan Satu Video Call Dari Sana Itu Semuanya Sangat Senang Ketika Disebut Ini Dari Indonesia Kami Disini Untuk Membela Kalian Kami Berjuang Kami Fight Untuk Kalian Juga Disini Mereka Senang Sekali Mendengar Nathayyunda Do Something For Palestine Apa Aja Do Yang Pertama Do Apa Bu Do Kalau Kita Enggak Punya Harta Sekecilnya Jihad Kita Adalah Do Coba Lupakan Lah Hiruk Pikuk Dunia Kita Karena Ujian Kita Tidak Seberapa Dibanding Mereka Betul Kita Sudah Bekerja Dari Pagi Sampai Petang Malem Coba Istirahat Pikirkan Mereka Belajar Do Something For Palestine Yang Do 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 Sehabis Sholat Setelah Kita Mendoakan Orang Tua Mendoakan Anak Kita Pasangan Kita Keluarga Kita Do Untuk Palestina Ini Yang Pertama Yang Harus Kita Lakukan Dan Terus Kita Lakukan Sampai Kita Wafat Do Do Tapi Capek Tewunda Kadang Kayak Aku pun Hajatnya Banyak Betul Enggak Bu Betul Ya Kita Manusiawi Kadang Capek Kayaknya Aduh Banyak Kalau Kita Tidak Memaksakan Diri Kita Untuk Beribadah Yakin Kita Tidak Akan Pernah Ibadah Betul Bu Karena Ibadah Itu Awalnya Dipaksakan Toh Bu Solat Awalnya Kita Males Bangun Tahajud Dipaksakan Lama-lama Jadi Terbiasa Kalau Sudah Terbiasa Lama-lama Jadi Kebiasaan Kalau Sudah Kebiasaan Lama-lama Jadi Karakter Kalau Sudah Jadi Karakter Itu Yang Akan Menjadi Takdirmu Yang Membawamu Kepada Kesuksesan Dan Keberhasilan Jadi Yang Pertama Doa Yang Kedua Ngapain Tayunda Donasi Mereka Butuh Sesuatu Untuk Kita Karena Waktunya Mungkin Sudah Habis Saya Tanya Jawab Baik Doa Donasi Terus Do Post And Share Jadi Bu Walaupun Mungkin Kita Enggak Pegang Instagram 24 Jam Enggak Main TikTok 24 Jam Minimal Sehari Satu Kita Kabarkan Keadaan Dan Perjuangan Mereka Yang Ada Di Palestina Boleh Bu Boleh Do Post And Share Dan Yang Terakhir Bisa Kalau Kita Mampu Cobalah Kita Berempati Dengan Tidak Lagi Menggunakan Produk Produk Yang Dengan Terang Terangan Mendukung Israel Jangan Kita Lihat Aduh Tayunda Kan Sudah Berakhir Akhirnya McD Jadi Rame Lagi Starbucks Jadi Rame Lagi Macem Macem Jadi Rame Lagi Bu Tanya Sama Diri Kita Kemana Larinya Imanku Kalau Kita Mau Melakuin Itu Ibarat Kita Mau Beli Minuman Minuman Ada Darah Saudara Kita Kita Mau Beli Itu Es Krim Itu Adalah Tulang Belulang Saudara Kita Coba Kita Pikirkan Sampai Kesana Coba Kita Berfikir Kalau Aku Yang Ada Di Palestina Dan Mereka Tidak Mau Menolongku Bagaimana Perasaan Kita Jadi Untuk Palestina Tercinta Kita Berdoa Kita Bernonasi Kita Melakukan Yang Terbaik Dan Kita Berusaha Untuk Mengambil Ibroh Setiap Harinya Dari Mereka Dengan Cara Apa Kalau Mereka Di Tengah Peperangan Bisa Membaca Al-Quran Satu Hari Satu Jus Kita Harus Lebih Daripada Mereka Kalau Mereka Disana Sholatnya Tidak Pernah Tinggal Lima Waktu Kita Harus Tambah Sholat Sunnah Kita Sepakat Ibu Ibu Sepakat Insyaallah Mudah-mudahan Ada kebaikan Yang bisa Kita Ambil Karena Waktunya Terbatas Kita Lanjut Sesi Selanjutnya Yaitu Sesi Tanya Jawab Kalau Ada Yang Mau Bertanya Dipersilahkan Ibu Al-Alaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, Bismillah Innalillahi wa inna ilahi raji'un Allahumma gfirlaha warhamha wa afiha wa afuanha Semoga Allah terima seluruh amal soleh Apa, Nin ya Semoga Allah muliakan beliau Angka tinggi derajatnya Dihapuskan dosa-dosanya Diterima seluruh amal solehnya Dan semoga Allah izinkan kita Bisa jadi pahala jariah bagi beliau Ya Baik, Bismillah Dalam beramal itu Salah satunya yang pernah Rasul perintahkan itu Adalah Semampunya Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah bosan Ini dijawab ketika Misalkan ada yang pengen berusaha tahajud Terus menerus Tanpa tidur Puasa tanpa pernah ada hari tidak puasa Setiap hari puasa Ya Diingatkan Ya kalian Ngelakuin semampunya Kenapa? Karena Allah itu tidak pernah bosan Bisa jadi yang bosan adalah kita Nah Dalam urusan ini Saya melihat Itu bukan kelalaian Ah, mungurus ah Tidak emang ada kondisi Uzur yang membuat Harus Ngurus anak-anak Anak-anak juga punya hak Sama sekali tidak ada unsur kesengajaan Ah, enggak ah Pengen saya jahatin Ah, enggak mau pengen saya rawat Enggak ada sama sekali kan Maka Bismillah Selagi kita telah Berupaya semampunya Dan Allah tahu Hamba ini benar-benar sudah semampunya atau belum Maka Bismillah Allah maha baik Tidak akan ada yang disiasiakan Toh Yang paling dibutuhkan oleh orang-orang tersebut Sayang kita yang sudah lebih dahulu Allah panggil Adalah Doanya Transferan pahala jariahnya Maka Ya sudah Mudah-mudahan tadi kita bisa jadi pahala jariah Bagi beliau setiap hari mendoakan Ada kebaikan beliau yang kita tahu Jangan berhenti kita yang terusin Ya Misalkan dulu terbiasa Misalkan beliau terbiasa selalu sedekah subuh Kita yang terusin Menjalin silaturahim dengan kerabat-kerabatnya Misalkan bahkan beliau punya entah anak Asuh Atau setiap sebulan sekali Misalkan Dipanti Saling berbagi Ya itu kita yang terusin Itu akan jadi pahala jariah bagi beliau Dari Doa-doanya Dari beramal soleh Bersedekah atas nama beliaunya Itu yang paling dibutuhkan Memohonkan ampun untuknya Seperti tadi dibacakan Allahumma gfirlaha Warhamha wa afiha wa afuanha Ya Itu lebih baik Bisa jadi Daripada mungkin Yang memang selalu ada disitu Tapi Selepas wafat Ngedoain gak pernah Beramal soleh untuk beliaunya Gak pernah Eh bismillah Semampunya sudah dilakukan Dan masalah dosa Atau amal soleh itu urusan Allah Yang kami tahu Allah gak akan menyanyiakan apapun Dan Allah tahu Tetekah sudah semampunya Sudah berjuang sebaik-baiknya Maka Tinggal ya sudah Kita buktikan bahwa kita benar-benar Menyayangi beliau Dengan cara Terus menjadi pahala jariah bagi beliau Semoga Allah rahmati beliau Dan tetes sekeluarga ya Allahu alam bisawab Nambahin kan? Oh iya Wa alaikumussalam Warahmatullahi wabarakatuh Saya di Bidaya Yerudana Ini berkanya yang udah Dijangkan sekarang Sekarang aku yang merasa gitu Aku tuh sekarang lagi berkoses menerima kasih Allah gitu Sampai insya Allah gitu Sumpah-sumpah yang sholat Aku lahir Tapi kenapa Alhamdulillah Aku merasa Tapi mana kawanmu ada Cuma Kenapa bisa Aku udah segera Sesuatu Yang ini gitu Tapi Tidak ada Keresangan Akutnya Aku Tidak Akutnya Aku Jawa Ini Bagi Bagaimana Aku Silasain Itu hilang Baik Bismillah Ya Ya itulah Dia baiknya Allah ya Kalau ke manusia Kita ada seribu kebaikan Bisa hilang Karena satu keburukan Kalau ke Allah Ada seribu kesalahan kita Ada satu aja Entah yang mana Amalan kita Yang Allah ridho Allah punya kuasa Mengampuni yang seribu Maka tugas kita Semaksimal mungkin Semampunya mungkin Dan jangan lupa Minta tolong sama Allah Ya Allah Di Ali Imran ayat 8 Juga doanya kan kayak gitu ya Meminta supaya Allah Jangan sampai aku Berpaling lagi Kepada sesuatu Yang kau tidak ridho Padahal engkau Telah memberi aku Petunjuk Kan doa Minta istiqomah juga Ya Atau doanya Rabbi yang Ya Yang maha Membulakbalikan hati Tegukan aku Di atas agamamu ini Ya Terus Sinta tolong sama Allah Dan Dan nanti Sambil terus dijaga Dengan cara Berproses Misalkan dengan Menjaga lingkungan Ya Nggak sekelilingnya Lagi ngapalin Quran semua Kita pasti malu Kalau main game sendiri Bisa Dijaga Ya Sering-sering wisata rohani Kekuburan Kalau di Junjunan Pastor tuh ada Rumah Singgah Al-Fati Di Surabaya Ada Rumah Kanker Indonesia Itu ketemu tuh Sama orang-orang yang Udah difonis Dokter Katanya umur saya Tinggal 6 bulan lagi Tapi bisa mereka Yang ngajak bahagia Malah katanya Enakan saya Dama udah keluar Boarding pasnya Ya Bisa packing duluan Siap-siap Baikoko Belum tahu Kapannya Juga ya Ya sudah Bismillah Berupaya Semampunya Sambil Upaya-upaya Pencegahan Seperti misalkan Akal disitu Juga bisa ngebantu Contoh Kalau lah Aku Dulu pernah buruk Kalau memang Kehidupanku dulu Sebelum aku hijrah Udah jadi Kehidupan yang Baik Yang Allah suka Ngapain kita Kepikiran hijrah Misalkan dulu Masa lalu kita Seperti apa Dan Allah udah suka Dengan perbuatan itu Masa kita kepikiran hijrah Kita hijrah kan Kadang ngerasa Sampai kapan ya Saya tak kayak begini Wah ketika udah hijrah Terus ada godaan Aduh lagi futur Pengen balik lagi Ke kehidupan yang lama Ya Anugerah akal dari Allah Bisa kita gunakan Untuk menyanggah Kalau saya balik lagi Pasti mentok lagi Buntu lagi Jenuh lagi Pasti nyari Allah lagi Kalau ujung-ujungnya Nyari Allah lagi Dah ngapain Bulak balik Mending kalau pas balik lagi Masih ada umur Kalau Kalau gak nyampe Kan lebih repot Ya Maka disitu Akal ada peranannya Ya Serius aja lah Minta doa orang tua Minta doa dari para guru Terus istiqomah Yang pasti Anggaplah Anggaplah pun Tenteh Anggaplah Balik lagi maksiat Misal Kalau abis maksiat Teteh gak mati Sederhana Allah masih nungguin Tobat kita semua Karena kalau Allah Emang udah gak suka Dengan seorang itu Mudah bagi dirinya Mematikan dia Kapan saja Ingat Allah gak pernah Benci pendosa Allah cuma Benci dosanya Dada dosa bisa bertobat Insya Allah Selagi nafas Belum sampai kerongkongan Allah gak pernah Benci orangnya Allah cuma Benci perbuatannya Dan perbuatan Bisa berubah Betul Kalau kita maksiat lagi Bisa mengecewakan Allah Tapi Ingat Keutamaan tobat Ada hadis yang diriwayatkan Dari Yang nabi bersabda yang artinya Bercerita Kalau Allah Kalau ada hamba yang bertobat Allah itu sesenang apa sih Beliau mengibaratkan Ada orang Tersesat di tengah gurun pasir Kudanya Atau untanya Di untanya itu Ada bajunya Makannya Minumnya Hilang Ah mati Ini kelaparan Udah putus asa Giliran udah putus asa Menjelang nunggu mati Untanya datang lagi Dengan perlengkapan Yang tadi lengkap Semua bekalnya ada Sangking girangnya Dia berteriak Masya Allah Ya Allah Engkau adalah hambaku Dan aku adalah Robmu Kebalik gak? Itu sangking senangnya Sampai kebalikku Dan kata nabi Kata nabi Allah Lebih senang Daripada orang itu Kalau ada hamba yang kembali Meskipun dulu Kayak gimana Di riwayat yang lain Meskipun mesti Di takhrij ulang hadisnya Ada riwayat yang menyebutkan Allah itu membangga-banggakan Hamba yang tobat Ibarat Maksiat 14 tahun Baru hijrah 2 bulan Tapi Allah bangga-banggain Tuh liat Hamba siapa dulu Tobat kan Hijrah kan Mungkin kata malaikatnya Eh baru Berapa bulan Gitu ya Tapi udah gitu Allah sayangnya Tenang aja Sing istiqamah ya Semoga Salah Allah 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 Alhamdulillah 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 Hamba Sudah menentu ilmu Saatnya kita memamalkan Bellum kita Hari ini Salah satu memamalkan Ilmu adalah dengan Memberikan Baluhan perjuangan Untuk saudara-saudara kita Ada di Palestina Mari sama-sama Kita berselawat Agar mudah-mudahan Yang keluar dari kantong kita Itu adalah Yang kita berbaloi Yang kita punya Untuk saudara-saudara kita Yang ada di Palestina Barang-barang disini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh